Tegak seperti dandang, termasuk disini kita mendapati diduga ini yoni juga unfinished Karena ini ada sebuah goresan yang memanjang, ya gitu ya Karena ini tengkurep gitu ya, tengkurep Dan ini memang tertutup semak belukar Nah, dari sinilah kemudian kita mendapati di area ini memang gunung buta Yang pernah kemudian ditemukan 13 lempengan tembaga prasasti kudadu Tahun 1294 ya Nah, ini ada satu penemuan Seperti yoni yang belum selesai Kelihatan sudutnya itu loh Oh, gitu Dan tumbang Bisa jadi waktu itu mungkin ada bencana atau apa Ada perang atau apa Dan ini tumbang ini loh Ini yoni besar ini Terlihat sudutnya ini loh Ini kalau alami tidak ada sudutnya seperti ini Karena ini dibuat Karena disini adalah tempatnya bengkel arca Jadi ada sudutnya itu Silahkan dilihat Iya, iya Tapi menurut penjenengan ini dulu masih ada kaitannya dengan Recolanang itu Recolanang, kira-kira ya Kenapa kok banyak sekali ini Karena disini itu saman kacik aku kena entup lintas Ada informasi menurut dari teman kita kan sutris Ada sebuah batu yang dimungkinkan itu adalah masing dari karya Dari leluhur kita Karena memang di daerah gunung kita ini adalah dikenal dengan warga Kita akan coba melihat ya Sobat Mokotv Yang menurut penunturan dari teman kita Ini ada sebuah batu yang sangat unik Kita akan coba kesana ya Sobat Mokotv Batu Yoni Yoni unfinished ya Sobat Mokotv Ini terlihat seperti miring Batu ini tumbang atau bos Jadi masih unfinished dan masih dibuat mungkin ya Karena apa kita bilang tumbang Ini posisinya miring Dan goresan ini atau batu ini juga Mungkin ini terbentuk secara alami atau dari alam ya Jadi ini bener-bener ini hasil karya tangan manusia Kita lihat karena ini halus Ini juga lurus ya Lurus dan halus Saya bilang ini adalah Jomi yang unfinished mungkin ya Kita hanya menekan-tekan mungkin Mungkin ada subscriber Mbak Tidai dan Sobat Mokotv ini tahu Apakah memang Bini Yoni atau Arca Karena kita lihat di atas tadi itu ada Arca atau recolangan Dan di bawahnya Belah timur tadi juga ada Batu Gowok Itu batu untuk menyimpan pusaka atau Mengasak pusaka Yang saya dengar sebuah itu Jadi ukurannya ini juga tidak kecil Dan sangat besar sekali Kurang lebih 3 sampai 5 meter Berarti orang-orang Kalau Yoni ini Kemungkinan orang-orang Zaman Hindu Ataupun Buddha ya Sobat Mokotv Karena di tempat ini juga ada recolanang Dan juga Batu Gowok Seperti itu Dan juga batunya sangat Besar Sangat besar dan memiliki Sebuah goresan Di antara Dari Batu tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Batu-batu candi Arca-arca Termasuk Benda-benda sakral Semacam Lingga Yoni Artinya memang Batu kaca itu Sebenarnya adalah Yoni Kemudian recol wedo Itu juga Arca Diduga juga Maha Aksobya Atau Cisi yang lain Ada yang mengungkap Bahwasannya Itu dua rapala Begitu juga Recolanang juga Unfinish Termasuk watu dandang Sebenarnya Lingga ya Lingga yang berdiri tegak Seperti dandang Termasuk disini Kita mendapati Diduga ini Yoni juga Unfinish Karena ini ada Sebuah goresan Yang memanjang Ya gitu ya Karena ini Tengkurap gitu ya Tengkurap Dan ini memang Tertutup semak belukar Nah dari sinilah Kemudian Kita mendapati Di area ini Memang Gunung buta Yang pernah kemudian Ditemukan 13 lempengan Tembaga Prasasti Kudadu Tahun 1294 Yang bercerita tentang Jasa dari Luraku Kudadu Selama Masa-masa sulit Yang dilakukan oleh Dia Wijaya Dikejar-kejar oleh Tentara Jayakatwang Kemudian dilindungi Luraku Kudadu Bersama 12 sahabatnya Kemudian ketika Menjadi Raja Majapahit Dan berhasil Serta sukses gitu ya Hal yang pertama Dilakukan oleh Rabin Wijaya Di tahun setelah Penobatannya adalah Ingat jasa saja Luraku Kudadu Yaitu dengan menetapkan Seluruh desa Kudadu Dan masyarakatnya Dibebaskan dari Segara pajak dan pungutan Inilah salah satu Dalam prasasti Kudadu Itu juga memuat istilah Sang yang kelimik Jadi Luraku Kudadu ini Dan masyarakat Kudadu Dibebaskan dari Segara pajak dan pungutan Kemudian Sebagai gantinya Setiap tahun sekali itu Memberikan semacam Paragasekar Yaitu sumbangan Atau dharma Kepada Sang yang kelimik Bangunan suci Yang berada di Gunung buta ini Diduga Karena nama Kemeloko Dusun Kemeloko Desa Terawas Di lokasi ini Diduga nama kunonya Tahun 1294 Merupakan Sang yang kelimik Semoga hal-hal ini Tetap kemudian Memberikan edukasi Terutama Jasa dari Ruryaku Kudadu Yang kemudian Ketika Yawijaya Menjadi raja Setelah tahun Penobatannya itu Tidak pernah melupakan Rakyat Dan jasa-jasa Rakyat kecil Jasmira Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Seperti ini kan Kalau ini Alami kan Tidak mungkin Terus Presisi Jadi ini Siku Siku Karena Disini adalah Denkel arca Tadi ini Ada kemungkinan Kotak yang ini Yang belum selesai Seperti Batu kaca Itu kan belum selesai Seperti Recawedo Itu kan belum selesai Coba teman-teman Kita berputar Melihat dari sana Mungkin lebih bagus lagi ya Kameranya Atau gambarnya Kita melihat Ini bangunan tua Yang ada di Ini juga datar Ini juga datar Ini sudutnya Ini sudutnya Terus ini Teratasnya Ini kelihatan Ini kelihatan Ini kelihatan Jadi sudutnya Ini terlihat Seperti Yoni Seperti Yoni Memang belum selesai Karena disini Tempat pembuatan Arca Gitu Ini kan sudutnya Jelas Gitu Gak mungkin Alami Teresisi Gak mungkin Setelah situ Hasil karya Tangan Dari Leluhur Mas Bisa lalu Ini Ada Bekasan Pahat Kalau kita bersihkan Seperti ini Kita melihat Secara jelas Secara Mungkin Ini Jadi Yoni Besar Ini Yoninya Bisa ukuran Sekitar 5 meter Persegi Ini Karena Ini